diberikan kepada PT AKR Korporindo TBK dengan kategori Energy and Mining Industry dengan title Indonesia Most Acclaimed Company 2022 with Outstanding Corporate Strategy to Business Expansion dan we would like to invite Mr. Suresh Fembu as Director and Corporate Secretary untuk dapat 5 penghargaan yang akan langsung diserahkan oleh Bapak Muhammad Isan, disilakan baik Pak Suresh Fembu selamat sore selamat sore Pak baik I will speak in bahasa iya Pak, boleh oke baik Pak Suresh, kami melihat bahwa Bapak mendirikan GIAP Gresik sebagai kawasan ekonomi, teknologi, dan manufaktur yang menyediakan konektivitas superior dengan transportasi multimedia yang tinggi sehingga ini diharapkan bisa membantu pemulihan perekonomian kita dan kemudian Bapak juga memperluas lini bisnis dengan mendirikan perusahaan joint venture guna mendukung kegiatan distribusi gas alam ke area kawasan ekonomi khusus GIAP Gresik dan sekitarnya dan kemudian Bapak juga melakukan ekspansi SPBU, BP, British Petroleum, dan AKR untuk menyeluruhkan bahan bakar dan pumas ke seluruh Indonesia dan saya mencatat akan ada 350 SPBU pada tahun 2028 kemudian juga Bapak bekerja sama dengan Petronas membentuk anak perusahaan baru PT Anugrah Kimia Indonesia terkait pendistribusian bahan kimia ke seluruh Indonesia dan juga kabarnya Bapak akan mendistribusikan stok khusus untuk milenial jadi ini saya kira suatu langkah yang luar biasa karena menarik generasi muda untuk menjadi pemilik saham dari AKR Corporindo oleh karena itu Pak Suresh izinkan saya menyampaikan pengerjaan dalam bentuk sertifikat elektronik dan mohon Pak Suresh nanti dapat menyampaikan speech-nya kepada kita semua you can speak in bahasa or also you can speak in English it's up to, ok please saya terbangkan langsung dari Studio Warta Ekonomi 1, 2, 3 ok Pak Suresh silahkan selamat sore selamat sejahtera bagi kita semua terima kasih ke Warta Ekonomi atas apresiasi dan dukungan yang diberikan ke AKR Corporindo sebagai menghargai harga yang sebat sebagai Indonesia Most Acclaimed Company 2022 with outstanding corporate strategy through business expansion sebagai perusahaan AKR sudah berdiri dari tahun 1960-an sebagai perusahaan distributor kimia dasar tapi sebagai corporate strategy dan juga VC majority shareholder dan perusahaan adalah untuk inovasi sebagai engine untuk growth untuk ini ya AKR Corporindo sudah lakukan berapa hal dan strategi untuk growth business-nya sejak tahun 2005 ke business-nya BBM dan sekarang AKR menjadi pemain utama di business BBM seperti Bapak sudah ceritakan, AKR juga sudah masuk ke business-nya kawasan industri yang sudah integrasi, yang sudah dapat status sebagai special economic zone yang bantu untuk menarik investasi ke Indonesia dengan fasilitas yang world class menjadi satu aspek yang kita mau develop di AKR Corporindo berapa joint venture dengan partner-partner kita seperti BP, Petronas, Bopak, dan lain-lain AKR juga bangun berapa bisnis untuk distribusi BBM dan juga ke depan terima kasih banyak untuk kasih pengergahan sebagai Indonesia most acclaimed company ini itu juga motivasi PT AKR Corporindo untuk semakin agile dan kreatif dalam menghadapi perubahan serta menciptakan nilai-nilai yang berlanjutan terima kasih, salam sehat bagi kita semua terima kasih sama-sama, terima kasih banyak yang berbicara kepada Mr. Syures dan selamat sekali lagi pada PT AKR Corporindo TBK dengan kategori Energy and Mining Industry bagus sekalian, penghargaan berikutnya